Syukuran usia ke-80 tahun politikus senior PDIP Sabam Sirait dihadiri banyak kalangan mulai dari pejabat hingga pengusaha. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga turut hadir dan memberi sambutan di acara itu. Acara syukuran ini digelar dengan adat batat. Sejumlah menteri juga terlihat dalam acara yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan ini. Di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito. Juga hadir dalam acara ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Dalam sambutannya Sabam Sirait menyinggung soal perbedaan yang ada di Indonesia dari suku, agama, dan ras. Dalam kesempatan tersebut Ahok juga mengatakan hal yang senada dengan sambutan Sabam Sirait. Ia merefleksikan pada kondisi saat ini di mana ia banyak dipojokkan dan dihujat daripada dinilai mengenai program pembangunannya. Sabam merupakan politikus senior PDIP. Ia tercatat sebagai salah satu deklarator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia juga pernah menjadi anggota DPR selama tujuh periode. Jangan cita-cita dari Presiden. Republik ini belum siap menerima kau dari calon Presiden. Itu mungkin karena maksudnya kau masih Kristen kau ya. Jadi saudara-saudara saya kira itu tanah air kita, negeri kita. Apapun yang terjadi, ini tanah air kita. Biarpun apa diserpuk, dibilang kamu Kristen pengkhianat, aku ini tanah air saya. Tidak bisa lain. Tidak ada orang bisa mengatakan Indonesia bukan tanah air saya. Saya kira nasihat beliau itu yang paling penting buat saya yang ingat sampai hari ini. Kita bukan berbicara menduduki jabatan. Bukan menduduki mau jadi TPM, gubernur, presiden, mau menteri, bukan. Yang dicita-cita yang beliau itu adalah bagaimana seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama, menduduki jabatan apapun itu. Itu yang selalu diertanakan. Jadi istilah politik yang suci itu, banyak orang juga menganggap politik itu sesuatu yang kotor. Tapi beliau mengajari pada saya, tidak. Ini adalah sebuah kesaksian hidup untuk mempertontonkan sebuah etalasi. Kalau kita jujur, kalau kita betul-betul menghantikan diri, kita mampu mentransformasi bangsa kita menuju cita-cita. Terima kasih.